selamat menikmati jadi bagaimana caranya langkah pertama kita harus meminta kode kelas tersebut karena kode kelas tersebut menentukan kelas mana yang kita akan masuk syarat untuk mempunyai masuk ke dalam kelas guru kita harus punya email kalau yang belum punya email ya buat email dulu ya yang bentuknya gmail ya jangan yahoo disini kita masuk kita tulis saja classroom disini sudah ada terus kita masuk google classroom terus kita login menggunakan email kita ini ya misalnya email kita email saya ini ya kita posisikan sebagai siswa ya kita login otomatis akan muncul tampilan seperti ini ya tampilan kelas ya google classroom disini belum ada belum terdapat kelas yang kita masukkan ya jadi langkah pertama kita lihat dulu disini ya disini ada kelas kalender kelas yang diarsipkan ya karena kita sebagai siswa kita harus klik sini ya kita harus masuk ke dalam kelas jangan buat kelas ya kalau buat kelas itu diperuntukkan untuk guru kalau yang untuk kita sebagai siswa kita masuknya ke dalam ini gabung ke kelas klik nah disini kita masukkan kode yang sudah diberikan guru ya misalnya ini kodenya copy saya paste disini dicatat atau saya terus gabung ya otomatis kita akan masuk ke dalam kelas guru tersebut nah disini ya kita masuk ke dalam kelas guru ini sudah kita sudah otomatis kita masuk disini anggota jadi disini semua nah ini semua anggota ini guru ya yang guru satu ya yang 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 anggotanya yang lain akan terus bertambah apabila kode tersebut di input oleh siswa karena ini belum di input oleh siswa ya masih belum ada ya disini disini tugas jadi ntar tugas kelas itu disini semua yang akan di upload guru terus disini anggota kelas ya terus forum disini untuk diskusi purdiskusi jadi mudah sekali cara membuatnya terus disini ada daftar tugas ya daftar tugas kelas yang diarsipkan terus kalender nah oke nah ini sudah otomatis ya nah kita masuk ke dalam kelas saya ya kelas kelas disini ya kita klik aja disini klik nah otomatis disini kita akan dihadapkan di kelas tersebut nama kelasnya ini ya kelas 11 titl ya oke karena ini belum ada penugasan belum ada pemberitahuan ya oke untuk langkah selanjutnya akan saya berikan caranya di video selanjutnya oke ya selanjutnya selanjutnya